Kami himpung kepada penukil, penukil kisah. Banyak cerita-cerita, tolong, yang dinisbatkan kepada sejarah Baginda di bersama kelahiran Nabi yang bermacam-macam. Jangan gampang latah Anda menukilnya. Baginda Nabi, kemudian kisah menyusuinya Baginda Nabi. Kemarin sudah kita baca, Wulidah Bimakkah Tayawmal Ithnain. Dilahirkan di Mekkah hari Senin. Dan itu dikukuhkan oleh Baginda Nabi, itu jelas. Tidak perlu diragukan lagi. Itu ada diperselesihkan di antara para mu'arikh, para ahli sejarah tentang kelahiran. Dan kita tidak perlu mempeributkan tentang perbedaan. Apakah tanggal 12 Rabi'ul Awal, atau tanggal 9, atau yang lainnya. Kadang urusan seperti ini pun tidak menjadi sebab berselisih lalu sampai mungkin tidak tegur siapa. Dan tidak ada yang demikian, kecuali karena kebodohan. Kenapa? Bukan tanggal yang kita pentingkan, tapi kelahiran Nabi itu yang harus kita sadari pentingnya kelahiran Nabi, akungnya kelahiran Nabi. Dan kelahiran Nabi waktu itu betul-betul kelahiran yang... Artinya memang lahir di saat belum ada gambaran kalau ini akan bakalnya jadi Nabi. Tidak diketahui kalau akan jadi Nabi. Sehingga mungkin sekali terjadi perselisihan tentang penanggalan. Tentang tanggal kelahirannya. Karena beliau adalah di antara lahir dari Sayyid Abdullah Putra, Putra Abdul Muttalib seperti yang lainnya. Dan memang ini orang-orang besar semuanya di kalangan orang Arab. Keluarga Quraish, keluarga Bani Muttalib, Abdul Muttalib, keluarga besar. Maka dari itu kami himbu kepada penukil kisah. Banyak cerita-cerita yang dinisbatkan kepada sejarah baginda bersama kelahiran Nabi yang bermacam-macam. Jangan gampang latah Anda menukilnya. Menisbatkan kepada kisah Nabi sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau masalah faktor kecintaan kita, cinta tidak boleh kita berdusta juga. Apalagi mengada-ngada tidak boleh. Kehadiran Nabi sangat berbeda dengan kehadiran Sayyidina Musa, yang Allah berikan ilham kepada ibundanya. Kisah kejahatan Fir'aun saat itu. Lalu hadir kisah Sayyidina Musa yang panjang, lebar, disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu bukan mengurangi jika ada kisah Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad kisahnya tidak. Seheboh kisah Nabi Musa bukan berarti Nabi Muhammad lebih rendah atau tidak. Karena itu baru permulaan perjalanan Nabi. Nanti puncaknya adalah Sayyidul Ambiya'i wal-Mursalin. Biasanya pembawa kisah, cerita itu suka menghadirkan hal-hal yang berlebihan tentang seputar kelahiran Bekinda Nabi SAW. Makanya ini berlaku waktunya untuk kita meneliti, akan tetapi ini sekedar rambu-rambu. Kapan kita ingin menukil satu yang dinisbatkan kepada Bekinda, jangan kita asal ambil saja. Termasuk perbedaan tahun ini adalah khilaf, tidak perlu kita keras dalam hal ini. Perbedaan bulan, perbedaan tanggal. Dan Amfil itu kan dugaan, Amfil adalah diduga tahun 570 atau Masaya 71-570. Berkirakan adalah di tanggal 12 Rabiul Awal, seperti itu. Jadi setelah Nabi Masyur, Nabi membawa risalah yang sangat-sangat akung, baru dihitung ke belakang. Perkiraan, sehingga ada perbedaan pendapat. Dan bersama perbedaan ini, bukan berarti kita harus bermusuhan, mencaci. Baik. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.